Bank Indonesia bersama pemerintah Kota Cirebon menggelar pasar murah. Sejumlah komoditas pangan yang dinilai alami kenaikan harga di pasaran dijual murah di pasar ini. Pasar murah yang digelar di halaman keraton Kacirebonan, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Senin Siang di serbu ratusan warga yang sudah menunggu. Sejumlah kebutuhan sembako di pasar ini dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan di sejumlah pasar di wilayah Kota Cirebon. Namun ada pula selain harga yang melebihi dari 2.000 rupiah per kilogramnya seperti telur dan bawang merah. Sejumlah komoditas yang dijual di pasar murah ini diantaranya telur ayam yang di pasaran dijual 24.000 namun di pasar murah dibanderol 20.000 rupiah per kilogramnya. Minyak goreng rata-rata di pasar 13.000 namun dijual 10.500. Bawang merah 37.000 di pasar dijual 24.000 rupiah. Beberapa komoditas tersebut dinilai sebagai komoditas yang paling menyumbangkan inflasi terbesar. Namun demikian, kenaikan inflasi saat ini masih sangat wajar. Permaret lalu tingkat inflasi di Cirebon 0,18 persen. Diharapkan dengan operasi pasar menjelang puasa ini dapat pula menekan harga dan inflasi. Dari pasar murah salah satunya kita mungkin rutin ya, kawan-kawan ini rutin. Apalagi menjelang Ramadan. Sebelumnya juga kita sudah kegiatan pasarnya sudah cukup biar untuk menurunkan digit inflasi kita ya Alhamdulillah. Walau aja naik sedikit ya Pak ya, kalau dari yang lalu, tapi tetap masih terkendali. Ini bisa lakukan operasi pasar murah ini agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Saya tahu saya inflasi per mart ini 0,18. Itu 0,18 yang artinya itu masih di bawah tentu nasional, di bawah Jawa Barat dan masih terkendali. Meski selisih harga antara Rp. 1.000 hingga Rp. 2.000, namun hal itu cukup membantu bagi masyarakat. Sebagian bahkan sudah menunggu sebelum pasar murah dibuka. Ini ada yang sudah jadi di minum, perbentuk jus, ada juga yang diputuk cipu. Harganya gimana? Harganya lumayan, ada perbedaan dari harga pasar juga. Berapa persen selisih? Buang produk dari Kementerian Pekandustrian Indonesia. Kalau kita ada Rp. 1.000-2.000, bedanya lumayan. Tapi itu lumayan ya Pak ya? Pasar murah ini sendiri akan digelar selama dua hari ke depan. Pihak Bank Indonesia dan Pemkot Cirebon juga akan kembali membuka pasar murah. Jika di pasaran, harga kebutuhan kembali alami kenaikan, terutama pada bulan puasa. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.